Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayang gini teman-teman. Senang sekali saya kembali menyapa teman-teman semuanya. Saya masih akan mengajak berbincang pemangku kebijakan di kampus UIN Sundan Gunung Jati Bandung. Ini masih terkait dengan persoalan yang lagi rame di jagad dunia maya. Apakah sebetulnya seperti itu keadaannya atau hanya beda persepsi saja kemudian yang membuat seperti ramai begitu ya. Kita akan berbincang kali ini dengan Pak Teddy. Prof Teddy. Ini terkait dengan apa yang kemudian dihadapi oleh teman-teman kali ini sebagai Wakil Rektor 2. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikumussalam. Sehat Prof. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini kesibukan apa Prof? Assalamualaikum warahmatullahi walaupun tetap bekerja. Tapi ya memang kita menghadapi situasi yang berbeda ya. Jadi ada jenuh juga tapi ya mau seperti apa lagi tidak ada pilihan lain sepertinya. Ada disruption ya, ada perubahan yang tiba-tiba kita harus seperti ini, sesuatu yang sesungguhnya tidak kita siapkan juga. Jadi kita pingin, kalau lagi sibuk dulu kerja pingin libur, sekarang libur terus juga pingin kerja. Terbalik. Yang paling berasa apa Prof? Yang paling berasa rutinitas sebenarnya ya. Rutinitas kita itu kan setengah delapan kita pergi, pulang jam empat. Itu nyaris sekarang kan berubah gitu ya. Nah ini yang kemudian menurut saya berasa betul ya, berasa betul. Walaupun kemudian intensitas kita ketemu keluarga lebih sering. Tapi karena tidak terbiasa juga kalau tiap hari ya. Jadi ada yang berubah. Nah kalau pengeluaran nih Prof secara administrasi nih, di rumah nih secara di rumah itu jadi lebih besar atau sebenarnya gimana nih Prof? Kalau sekarang di rumah itu ya anak saya tuh, Pak minta transfernya. Buat apa? Ini gosen banget. Jadi sekarang mereka itu ya karena tidak bisa kemana-mana, tapi dengan teknologi jadi serba. Serba minta tuh gampang ya. Oh kirim makanan lah tinggal ini. Kalau pengeluaran malah saya melihat lebih banyak di rumah ya. Apalagi mungkin karena selama ini kan biasanya sama istri gitu ya. Sekarang karena kita lebih sering di rumah jadi kita yang penanggulang. Oke oke oke. Nah apakah kemudian kondisi seperti itu menjadi pertimbangan juga untuk Bapak mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kampus gitu? Oh kita paham betul. Betul Pak. Betul ya. Jadi mau seperti apapun kondisi ini merubah kebiasaan-kebiasaan termasuk juga hal-hal berkenaan dengan pengeluaran, pengelolaan anggaran dan sebagainya. Kita tidak pernah merencanakan mengalokasikan ada anggaran penanggulangan wabah sebenarnya. Sehingga ketika kita tiba-tiba menghadapi situasi ini ya semua jadi berubah. Berubah. Ya di UIN sendiri misalkannya di UIN sendiri kan perombakan anggaran ini nyaris saya menyebutnya radikal ya. Radikal itu karena memang beberapa hal terpaksa tidak bisa dilakukan. Dan ini semua kita lakukan sebagai adaptasi menghadapi situasi. Hanya memang bedanya karena ini lembaga negara tentu saja perubahan-perubahan itu harus selalu berdasarkan pada regulasi. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba ah karena tidak dipakai pakai saja ke yang lain. Tidak bisa juga. Pastikan ada dasar hukumnya. Karena kita juga bekerja berdasarkan plot apa itu ya Pak? Betul. Jadi kalau ada anggapan, kenapa rektur tidak dipakai ini saja, pakai ini saja. Ya sebenarnya kalau uang rektur ya boleh saja dipakai begitu. Tapi kalau uang negara kan tetap ada aturan main. Iya, 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 iya. Oke. Pak, nah apa penyesuaian yang kemudian dilakukan, yang secara real dilakukan oleh kampus terkait kebijakan administrasi untuk hal ini? Sebenarnya kalau untuk yang berhubungan dengan pengelolaan pasti aturan mainnya jelas ya. Misalkan ketika awal-awal masa COVID ini kan ada regulasi tentang penyesuaian, refocusing untuk penanggulangan dampak. Jadi ada keimbauan instruksi kementerian agama untuk melakukan beberapa hal yang langsung berhubungan dengan dampak. Misalkan pengadaan hand sanitizer, penanggulangan maaf, alhamdulillah di kita tidak ada. Jika ada pasien atau apa saja yang terdampak dan lain sebagainya. Termasuk juga pengadaan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan protokol kesehatan ya. Apakah masker lah atau termogan dan lain sebagainya. Kayak begitu. Belum lagi kita menghadapi situasi ketika di awal-awal mahasiswa masih di sekitar kampus ya. Mereka tidak bisa keluar. Kalau awal-awal mungkin mereka masih punya uang. Kalau kesini-kesini kan sudah repot juga. Apalagi mahasiswa di mahan misalkan. Makanya ada istilah bantuan sembako. Oh sempat ada itu ya Pak? Alhamdulillah lah menggunakan anggaran UINnya ada tapi juga mengumpulkan donasi dosen atau juga menghadirkan bantuan-bantuan dari CSR perusahaan. Kita berhasil lah. Walaupun kalau ditanya kuantitatif jumlah tidak signifikan. Tapi paling tidak ini empati kita lah pada situasi. Oke. Dan hal itu tentunya tidak mudah ya Pak? Oh iyalah. Kalau ambil kebijakan Bapak? Bisa jadi masalah. Dan ini juga harus dipahaminya begini ya Pak. Tapi COVID itu kan bukan bencana seperti banjir. Banjir maaf ya. Misalkan di Balai Endah. Kita punya uang. Kita bantu mereka. Pakaian lah. COVID itu kan semua orang. Jadi. Nah untuk pilih mindali. Yang kemarin membantu bisa jadi. Satu saat dia yang dibantu. Dan kita tidak tahu persis ini sampai kapan. Kalau banjir. Kita kasih bantuan selesai tuh. Dan banjirnya juga selesai. Tapi kalau COVID kan. Ya kita tidak tahu mau sampai kapan ini selesai. Betul. Malah saya sebenarnya agak terganggu juga. Nah istilah dengan normal baru. Menurut saya istilah ini bahaya. Bahayanya begini ya. Wah ini di diskusi lain ya. Normal baru itu. Seperti menganggap persoalan COVID ini selesai. Lalu orang memasuki pasir baru. Bahwa COVID sudah selesai. Tapi sebenarnya secara kuantitatif. Kita melihat. Angka confirm ini malah makin naik. Masyarakat menganggap ini sudah selesai. Karena ada new normal. Padahal ini belum selesai. Artinya menurut saya ini juga. Kita harus hati-hati. Bahwa COVID ini kita tidak tahu pasti. Kapan selesai. Jangan-jangan ini sedang. Sedang akan menanjaknya sebenarnya. Walaupun kita berharap tidak sampai seperti ini. Kita berharap sebenarnya selesai. Dan mungkin itu juga yang mendasari adanya kebijakan KKNDR di pusat ini ya. Kalau hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademi dan lain sebagainya. Tentu saja pasti aturan lainnya didasarkan pada aturan lebih tinggi. Setahu saya KKNDR ini sebenarnya kan rumusannya bukan dari PT KIN. Tapi dari Kementerian Agama. Jadi KKNDR ini salah satu alternatif ketika KKN offline-nya tidak bisa dilakukan. Termasuk juga daring untuk pembelajaran. Regulernya juga akan dialihkan. Tapi sekali lagi. Siapa sih yang siap dengan perubahan ini? Ya. Cuma kita menyiapkan diri. Siapa yang pernah menyangka bahwa kita akan menghadapi situasi ini secepat ini? Kalau saya mau jujur ya. Apa betul dosen, mahasiswa, pejabat, win siap dengan daring sekarang? Belum lah menurut saya. Tapi kita tiba-tiba dipaksa untuk masuk ke grade itu. Makanya ketika karena tidak siap menurut saya, ya wajar lah disana-sini masih ada kekurangan. Nah dosen masih lebih memilih menggunakan Zoom meeting ketimbang Inos. Padahal Zoom meeting tahu resikonya. Ada resiko-resiko itu ya? Ya kan. Termasuk juga mungkin sedotan bursa yang relatif lebih besar. Betul. Tapi sekali lagi, ini situasi baru yang dihadapi oleh semua orang. Siap tidak siap, kita masuk ke fase itu. Nah makanya, misalkan seperti KKN Dali. Waktu saya mahasiswa, saya paling merindukan KKN itu. Karena itu maskot, Pak. Bisa ulim. Bisa amanya. Stay di sebuah daerah baru dengan orang-orang yang baru. Apa sih pengalaman yang begitu? Nalarapkan ilmu, ya Pak ya? Ilmu jaksa kalah. Oh bener. Termasuk mendakan jodoh. Jaksa kalah. Ayah non cilok non mahasiswa itu. Iya, 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 iya. Jadi, menurut saya, kalau sekarang ada semacam fenomena menolak mahasiswa, menolak KKN DL, memang pasti terame Pak KKN DL. Emang sudah ngewayahnatnya berikutnya. Iya, mau gimana lagi. Makanya kemarin sebenarnya diskusi kita dengan pimpinan itu, apa kita mau undur saja sampai nunggu COVID selesai? Atau mau kita tetap laksanakan? Cuma resikonya, kalau menunggu, berarti, ya kita lihat dulu. Kemarin itu kami diskusi dengan Satgas COVID Kota Bandung. Salah satu rekomendasinya tidak boleh ada kegiatan komunal. Rekomendasi mereka itu. Artinya, mau sampai kapan nih kita tunggu semua seperti normal, lalu kita kembali seperti kegiatan sebelumnya. Kalau itu berarti yang kita pilih, berarti mahasiswa tersendam. Dia tidak bisa selesai di semester 8, akhir, atau 9. Pasti dia masuk ke semester 9, masuk ke semester 10. Jadi, pilihan KKNDR ini menurut saya pilihan yang sulit. Pada satu sisi, ekspektasi kita tentang KKN offline itu kan begitu haru biru lah. Oh, paling resep mahasiswa mengenai KKN mah. Nah, sekarang harus KKNDR. Dengan segala hal barunya, ya pasti ini ada persoalan. Nah, kemarin memang ada, bukan kesalahan menurut saya, jadi tentang UKT-nya. Harusnya memang UKT itu barang benar yang baik-baiknya. Nah, pada kondisi ketika kita harus menunggu UKT KMA pandemi ini. Nah, kalau kemarin kan didaulukan ya, karena asumsinya orang mau melakukan pembelajaran, ya harus registrasi dulu. Tapi, Pak Rektor sudah lebih dulu melakukan revisi tentang ini. Jadi, ada press release terakhir bahwa UKT-nya nanti saja bareng dengan yang mahasiswa, yang angkatan 2018-2019. Jadi, memang agak sebagian kemudian ada yang protes, aduh jadi digantung lagi nih, jadi nggak lepas gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau lihat itu ya, tentang UKT sendiri kan, kalau UIN itu kan bagian dari PTKIN, bagian dari Kementerian Agama, pasti apapun tentang UKT ini, pasti samalah dengan PTKIN yang lain. Jadi, jangan ada anggapan, kalau di UIN Jakarta gratis, di Bandung tergratis. Kalau kebijakannya dari Kementerian harus gratis, ya gratis pasti semua. Kebijakannya harus dipotong 10%, 20%, 30%, pasti kita ngikut. Sehingga kalau saya sendiri nggak aneh ya, UKT ini kan persoalan bukan hanya kita, bukan hanya UIN kita, UIN semua, PTKIN semua. Wah, jadi sabar saja lah, nanti ada KMA-nya, pasti akan kita terapkan sepenuhnya, KMA-nya seperti apa. Oke. Wah, mahasiswa kemarin ada yang, ya, nelfon ke saya lah, WA saya. Pak tadi emang nggak ada di kita, apa, penundaan pembayaran UKT. Saya bilang, kalau yang kayak begitu, jangankan masa pandemi, masa normal saja, mahasiswa itu berhak mengajukan penundaan, ketika menghadapi situasi yang, force measure, darurat. Misalkan, ada musibah keluarganya, dia tidak bisa bayang, tidak berarti tidak boleh. Kita boleh kan, selama ada alasan-alasan. Nah, yang seperti itu, tolong juga dipahami bahwa, rektor, pimpinan, pasti juga punya mata hati lah, untuk bernurani dengan kebijakan-kebijakannya. Nggak mungkin tiba-tiba. Bapak-bapak juga orang tua kan ya. Iya lah. Saya nanya, siapa sih yang tidak terdampak COVID sekarang? Semua. Jangankan hanya, mahasiswa, dosenya aja terdampak. Semua orang terdampak. Jadi, kalau pakai istilah sabar, ikhlas itu bahasa agama. Tapi yang paling penting, justru menurut saya, kita wais, bicara, menghadapi situasi ini. Ada hal yang memang, ya, kita sampaikan, tapi juga, ya kalau kita pahami, oh ternyata ini juga, ya mau gimana lagi? Situasinya kan memang, kondisinya seperti ini. Oke, Baik. Pak, terakhir, apa kemudian, tips dari Bapak nih, kepada para mahasiswa, menghadapi pandemi ini, dengan tetap menjalankan fungsinya, sebagai agent of change? Saya berharap begini ya, daya kritisisme mahasiswa kita itu, kan memang di atas rata-rata lah. Saya, saya, respect sebaiknya, dekat tingkat kritisisme mahasiswa. Tapi awas, jangan sampai, karena itu, lalu kemudian kehilangan jati diri. Pertama, sebagai mahasiswa, UIN ya, sebagai mahasiswa, UIN, cara, penyampaian, kan juga, punya batas. Tidak bisa, tiba-tiba, misalkan, ya saya juga ngeri, sebenarnya, kalau lihat, ada gambar rektor, di, ya apa, di, abu biya Allah, mamunan berkas ya, bahwa kemudian, aspek yang disuarakan itu sampai, kan pasti akan lebih bijak, ketika bukan hanya sekedar sampai, tapi sampainya juga enak. Dan jangan pernah menganggap, bahwa kami tidak berempati. Situasi COVID ini, berlangsung sudah lama. Sejak, Maret, akhir, April, awal, kami melakukan banyak, banyak, apa, banyak hal. Misalkan begini, tidak ada PT KIN kita, di Indonesia, kita itu, yang berhasil membangun kerjasama, dengan tiga provider. Baru kita. Yang lain, rata-ratanya satu. Ada dengan telkomsel, inilah, kita tiga. Belum lagi, sekarang kita, mau mengeksekusi, bantuan pulsa. Bantuan pulsa. Kita sudah masuk di tahap, apa, verifikasi, nanti, tiba-tiba mahasiswa akan dapat, bantuan, kuota itu. Jadi, banyak hal yang sebenarnya, tanpa disuarakan oleh, teman-teman mahasiswa, kita sudah melakukan. Kemarin, ada tuntutan demo, apa, dema-dema mahasiswa untuk ini. Sekarang, sudah melakukan, sudah berproses. Hanya, tidak bisa kami, tiba-tiba mengeksekusi, sebelum ada, persetujuan, hitam di atas putih. Apa boleh digunakan, untuk ini, itu dan sebagainya. Jadi, hal yang seperti itu, tolong juga, teman-teman mahasiswa, untuk sabar. Kalau, UKT semester depan, nyaris tidak berbeda, sama sekali dengan, UKT sebelumnya, baru boleh, membahas saja. Misalkan, berbeda, yang mau UKT, jengukkan hari itu. Mayar, kudusak itu, waktu, nak kudusak itu, termayar, dianggap DO, dan sebagainya. Baru boleh. Kami, masih menunggu regulasinya, tentang UKT, dan apa yang harus, dilakukan oleh, mahasiswa, dosen, termasuk juga, kami akan diatur di situ. Dan ini kan masih lama lah, bukan masih lama, masih ada waktu, UKT itu kan, sampai, nah ke mahasiswa, menurut saya juga, ini musibah, bukan untuk, Anda saja, bukan mahasiswa saja, kita semua. Jadi, sabar, tetap saja, tapi yang paling penting adalah, kita tetap pada koridor kita, on the track kita, fungsi kita ya. Nah, justru, bagusnya, mahasiswa, memberikan pencerahan, pada masyarakat, bahwa sekarang, ini momentum, momentum kita, memberikan, mensosialisasi, bahwa ada banyak hal, yang bisa terjadi, di luar, dugaan kita, di luar dugaan kita. Sion ku juri, gara-gara tekan tinggalinya, kalau takut sama sesuatu yang kelihatan, lebih mudah. Tapi, dengan COVID ini kan, sebenarnya juga bingung, dia seperti mengintai kita. Nah, makanya, kalau ada istilah, kuatkan iman, kuatkan imun, menurut saya, bagian dari, dari mahasiswa, dari kita, memberikan pencerahan itu, kepada semua masyarakat. Jadi, kita tingkatkan, keimanan kita, tapi juga pada sisi yang lain, imun kita ya. Saya sebenarnya, kurang, kurang setuju, ketika istilahnya dibalik. Kuatkan imun, kuatkan iman. antara saya kuatkan iman dulu, kuatkan imun. Artinya bahwa, ini mahasiswa Uwin lah. Mahasiswa Uwin harus punya distingsi. Justru sekarang, berserah diri, sabar, tapi tetap tawakal. Tawakal artinya, kita berikhtia. Jagalah protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa kita lakukan, untuk kita hindari. Ya mau gimana lagi? Mahasiswa itu paling resep, bebarengan, bergerombol, saya juga kan mahasiswa dulu, paling seneng lah, mau diskusi lah, atau mau sekedar ngobrol biasa. Tapi untuk konteks sekarang, ya mau gimana lagi, kecuali kita mengadaptasi. Satu kuncinya, survive itu, adalah adaptasi. Orang tidak beradaptasi, dia tidak akan menginjur. Jadi kan prinsip, prinsip, apa, evolusi ya. Betul. Kalau orang tidak beradaptasi dengan situasi yang berlupa, pasti dia akan mati. Saya pernah cerita ke orang, siapa dulu yang tidak tahu Nokia, Pak? Pasti semua orang pakai HP itu Nokia. HP Nokia, pisanglah Nokia, sekecil dan sebagainya. Tapi sekarang kemana Nokia? Ya, ya, ya. Berdasarkan analisis, Nokia terlambat mengantisipasi kehadiran Android. Karena tiba-tiba Android begitu naik, maka muncullah Samsung dan sebagainya. Sekarang setingkat Nokia yang besar saja, dia gulung tingkar gara-gara adaptasi yang terlambat. Ini, ini justru kasih sederhana saja. Ya, betul. Kita kalau tidak bisa mengadaptasi diri pada perubahan-perubahan yang terjadi, pasti juga sama. Nah, saya berharap mahasiswa juga mengantisipasi ini dengan sama. Oh, ada yang harus berubah pada diri kita, adaptasi kita. Situasi kita, oh, sekarang pembelajaran tidak bisa hanya sebeda dengerin dosen di kampus dan sebagainya. Harus berselancarlah di dunia digital dan sebagainya. Banyak. Oke. Baik, Pak Munda Obisan ya. Luar biasa, Prof. Ini obrolan kita di Kesebatan. Ya, sebagainya juga ini mencerahkan dan memberikan wawasan baru untuk teman-teman ya. Luar biasa, teman-teman mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Prof. Iya, sama-sama ya. Makasih. Baik. Teman-teman, itu dia obrolan saya bersama dengan Prof. Teddy. Wawasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.